Kasmaran Tan Malaka bermatematika oleh Iwan Pranoto Adakah pelawan nasional yang memiliki sikap begitu kasmarannya bermatematika, berlogika, ketimbang Tan Malaka? Otak yang sudah dilatih oleh matematika, lain sikapnya terhadap sesuatu persoalan daripada otak mentah. Demikian Tan Malaka bertutup di Madilok. Tan menekankan bahwa bermatematika tak sahaja berguna meniliki karir dan mengejar gaji, tetapi bermatematika akan mengembangkan kecakapan hidup seseorang, khususnya mengembangkan kemampuan berpikir. Di kalimat sebelumnya, Tan menutupkan walau bidang pekerjaan seseorang tak berkait langsung dengan matematika, tetap akan terbantu jika nalarnya pernah dilatih lewat pengalaman bermatematika. Tentu saja, pandangan Tan pada pendidikan matematika ini relevan sampai hari ini. Pernyataan ini mengirimkan pesan tentang guna bermatematika. Apakah anak-anak kita hari ini memahami guna matematika untuk mengembangkan kecakapan berpikir sama seperti Tan? Di bagian lain, Tan bertutup. Tetapi, dalam perasaan kekurangan benda itu, penulis banyak mendapatkan benda pada ilmu tak berbenda pada matematika ini. Dengan itu, Tan mengungkapkan hasil rendungan hubungan peribadinya dengan matematika. Sebuah ironi saat kekurangan materi, Tan justru menemukan kepuasan dalam ilmu tak bermatiri, yaitu matematika. Sebuah wasi. Kegiatan bermatematika pada Tan adalah sebuah wasi yang menyejukkan jiwa. Sangat jauh dari sebuah beban. Bahkan, gangguan kesehatan dan kesulitan hidup yang dialaminya dirasa sirna saat bermatematika. Tan mengirimkan pesan betapa asyik bermatematika. Apakah perasaan anak-anak kita saat bermatematika hari ini sama asyik seperti Tan? Tan asyik bernalar dan menikmati proses berdialog dengan pemikirannya. Pengalaman bermatematika yang dilalui membuat dirinya menikmati menyebabkan alam pikiran. Terlebih, selain nalarnya sibuk memahami gagasan orang lain, yang lebih utama tan gigih menjelajah dan membangun pemikiran sendiri. Bapak bangsa ini asyik bertualang dalam semesta penalarannya karena demikianlah sejatinya. Pemahaman berbeda dengan pengetahuan. Jika pengetahuan diserap dari luar masuk ke dalam benak, pemahaman justru dirumuskan dari dalam benak disampaikan ke luar. Betapa beruntung republik ini punya bapak bangsa seperti Tan Malaka yang menghargai bermatematika, berlogika dan bernalar. Namun hari ini ceritanya sangat berbeda. Orang, bahkan pejabat, sekarang justru kerap berkata, walau dulu tak pandai matematika, toh ia dapat punya kedudukan penting, perusahaan, wang banyak dan berhasil jadi pejabat. Biasanya, kemudian pendengar yang ikut mengamini dan bersama tertawa terbahak-bahak. Yang sangat menggetikan jika ucapan ini diutarakan di depan para pelajar dan pelajar tersebut tertawa saat mendengarnya. Di masyarakat yang amat mengagungkan penguasa, ucapan ini akan menorekan guratan dalam dan membekas di benak pelajar. Tak cakap bermatematika, bukan lelucon yang pantas jadi bahan tawar. Sudah lebih satu dekade, anak Indonesia diurutan nyaris terbawah dalam tes matematika internasional seperti TIMSS dan PISA. Padahal di hidup sekarang, tak cakap bermatematika sama dengan buta huruf. Hampir mustahil mempelajari keilmuan apa saja di era sekarang jika tak cakap bermatematika. Kenyataannya, saat orang dapat marah jika dikatakan tak mampu membaca. Justru orang dapat tertawa jika dikatakan tak menguasai matematika. Keadaan ini sangat bertolak-belarang dengan Tan Malaka yang gigi bernalar menggunakan logika dan pengalaman dalam bermatematika untuk mendasari pemikrannya. Teguhnya Tan Bernalar disiratkan dugas dalam tulisannya. Kesadarannya dan juga keberaniannya merdeka 100%. Tentunya hasil proses belajar jika Freire mengatakan bahwa proses penyadaran butuh sekaligus kesempatan dialog dan menindak tan menjalani keduanya, pendidikan formal, budaya intelektual minang kabau, dan lingkungan saat ini. MBKA saat membangun keyakinannya dalam berpikir melalui iklim dialogis. Tentu semua ibu dan bapak bangsa menyadari hak diri dan bangsanya merdeka konsensi menyadari hak diri dan bangsanya merdeka konsekuensi logis pendidikan yang ia jalani. Pertanyaan pengandaian yang logis sekarang adalah seandainya dididik dalam sistem pendidikan serta kuih kolom seperti sekarang ini, apakah mereka akan menyadari haknya memberdekakan diri serta bangsanya? Atau mereka justru akan menerima dan mensyukuri keadaan tertindas sebagai manusia yang patuh? Gairah Merdeka Sistem dan iklim pendidikan perlu menyediakan dua peluang bagi pelajar dan gurunya berdialog dan menindaki pemikirannya. Hanya dengan pendidikan seperti itu, setiap warga akan menyadari diri dan menyala gairahnya untuk merdeka. Sebuah republik hanya dapat merawat jika warganya bergairah merdeka bernalar. Tantangannya sekarang adalah membuat strategi guna merawat kasmaran bernalar dalam jiwa pelajar dan guru. Untuk itu, pemahaman untuk itu, pembenahan program pendidikan keguruan dan penyediaan forum berlatih guru dan penyediaan forum berlatih guru berbasis internet mungkin satu-satunya peluang Indonesia merawat republik ini. Hanya dengan memanfaatkan teknologi abad ke-21, kendala dana serta kondisi geografis Nusantara tak mempengaruhi upaya merawat guru, belajar, dan semua warga dalam kasmaran bernalar. Ini upaya paling masuk akal akan memijah kasmaran tanpa matematika di abad ke-21. Sementara itu, kita semua harus terus menyebabkan gelora kasmaran belajar semua keilmuan, termasuk matematika. Belajar itu nikmat dan hak-hakiki setiap putra-putri bangsa. Ruan Pranoto, Guru Besar Matematika, Institut Teknologi Bandung